Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di inforagam pertanian Salam pencinta tanaman Salam pencinta tanaman durian Baik pada informasi video kali ini Saya akan melakukan proses pengendalian Hama yang menyerang pada tanaman durian kami Yang mana sebelumnya saya sudah memperlihatkan Atau mengenal jenis hama-hama yang menyerang pada tanaman durian kita ini Terutama pada daun Dan kita lihat memang kami baru kali ini datang Setelah hampir satu minggu kami tidak kembali ke sini lagi Karena memang curah hujan di tempat kami ini hampir tiap sore Hampir tiap sore itu turun hujan Sehingga proses pengendalian belum sempat kami lakukan Nah pada hari ini kebetulan sudah dua hari ini Cuaca sudah mulai agak membaik Maka saya kembali ke perkebunan ini untuk memantau kembali Hasil serangan-serangan hama yang menyerang pada tanaman durian kita ini Dan memang kami lihat pertumbuhan daun durian kita ini Ada gejala terhambat dalam proses tumbuh-tuna sembunah baru Karena tunas-tuna sembunah baru itu sebagian sudah habis digerogoti oleh serangan-serangan hama perusak daun Terutama perusak daun dan pemakan pucuk daun Nah disini saya lihat serangannya juga semakin parah Karena kita lihat kondisi kebun kita juga Kondisi kebun kita ini selama bulan ramadhan ini Kami belum sempat untuk melakukan pembersihan Sehingga proses perkembangan hama itu lebih banyak bersimbunyi di sekitaran pekarangan rumput ini Nah sebaiknya sebenarnya Ya insya Allah setelah bulan puasa ini atau bulan ramadhan ini Kami akan kembali membenahi lokasi lahan ini Jadi sekarang saya akan hanya melakukan pengendalian dulu Secara seksama Jenis-jenis hama yang menyerang pada tanaman durian kita Nah jenis-jenis apakah Atau bahan-bahan apakah saja yang kita gunakan Nah berikut kami informasikan Sahabat pencinta tanaman Untuk pengendalian hama-hama perusak daun pada tanaman durian kita disini Saya sudah membeli dua jenis produk Yang nanti saya akan melakukan perlakuan dengan sistem rolling Yang pertama yaitu merek Dengan bahan aktif Delta Metrin Kemudian ada juga merek Bahan aktif Provenofos Jadi nanti yang saya akan gunakan duluan itu adalah produk Jadi nanti minggu berikutnya saya akan melakukan Dengan bahan aktif Provenofos ini Jadi untuk pertama ini saya gunakan bahan ini Jadi sebelum kita menggunakan Bahan ini Bacalah aturan pemakaian Sebelum kita membaca Sesuai dengan jeris serangan hama Nanti silakan dibuka pada label bagian belakang ini Bisa kita lihat dan perhatikan di label ini Ada beberapa jenis-jenis ulat gerayak Atau jenis hama-hama penggerik lain Seperti Hama trip Sekutu daun Kemudian ada juga Penggerik batang Atau penggerik bu daun Dan berbagai jenis-jenis Hama lainnya yang berhubungan dengan Perusak-perusak daun pada tanaman Tanaman Walaupun disini kita lihat memang kombinasinya Lebih banyak pada tanaman-tanaman sayuran Tapi pada umumnya prinsipnya itu Serangan gejala perusak-perusak daun ini Hampir sama pada tanaman-tanaman buah Nah untuk dosis bisa kita lihat Rata-rata disini bisa kita ambil sampel Dosisnya 0,5 sampai 1 ml per liter air Ini bisa dilihat Jadi bacalah sesuai dengan aturan pemakaian Nah disini nanti saya akan menggunakan Ada juga untuk penggerik batang ini Yang dosis agak tinggi sedikit Kita pakai 1 sampai 1,5 ml per liter air Jadi nanti disini saya akan gunakan Rata-rata 1,5 ml Ya dengan dosis tinggi Kita gunakan Nah oke Untuk mempersingkat waktu Kita langsung aplikasikan Jadi biasanya Kalau dari proses pengukuran Pada saat Anda di lahan Tidak ada alat ukur Biasanya pada tutup botol ini Biasanya itu ukurannya adalah 10 ml Jadi nanti saya akan melakukan Penggunaan dengan 16 liter Sprayer sana Nah usahakan proses pengadukan Bahan pesticida itu Pesticida itu dilakukan pada media ember dulu Sebelum kita masukkan ke dalam Bahan-bahan Sebelum kita masukkan ke dalam sprayer itu Dan yang kedua Usahakanlah gunakanlah keselamatan Pelindung diri pada saat menggunakan pesticida Pada saat kita membuka ini Harus menggunakan sarung tangan Melihat arah angin Usahakan arah angin jangan menghadap sama kita Supaya racun ini jangan kita hirup Oke Saya gunakan dulu keselamatan kerja saya Nah kita buka Bahan pesticidanya Disseksi hidanya Kita harus robek dulu 16 liter air itu Kita bisa gunakan Untuk satu tutup ini Adalah 10 ml Berarti sekitar 3 tutup ini Untuk satu tangki Ya karena ini musim hujan Saya harus menambahkan perekat Biar nanti pada saat aplikasi ini Saya lakukan Tidak tiba-tiba turun hujan Saya tambahkan satu tutup Kemudian kita aduk Baik sahabat pencipta tanaman durian Gunakanlah alat keselamatan diri Pada saat melakukan proses penyandalian hama Maupun penggunaan bahan-bahan pesticida Jadi usahakan penyemprotan itu Nanti kita lakukan dari Bawah ke atas Dari bawah ke atas Keseluruh bagian tanaman Sampai dimana Seperti kita menjangkau Nah bagaimanakah proses penyemprotannya Simak terus video kami Berikut ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!